Halo guys, kembali dari saya Markwes Konsep Baru 2018 Hai, selamat tahun baru 2018 Di tahun 2018 ini Ada perubahan konsep Dari channel youtube saya Seperti kalian lihat di intro Saya menegaskan Boot, Craft, Recycle, and Review Jadi nanti di setiap video saya Akan berbeda-beda segmen Seperti ada daily workshop High low project Low budget project Home decor Police and Craft Dan juga Recycle and Reuse Porching Jadi ikuti terus video-video saya Jangan lupa subscribe yang belum subscribe Untuk update video-video terbaru saya Halo guys Segment kali ini adalah daily workshop Update to daily workshop Daily workshop itu adalah Video tentang woodworker Woodworking Jadi daily workshop itu lebih berisikan tentang woodworking Jadi saya membuat kayu di workshop saya Oke Dan kali ini di daily workshop ini saya Kedapatan challenge untuk Membuat produk dari 3 mesin ini Yaitu impact drill, trimmer, dan jigsaw Dari Ryu Seperti yang kalian pernah lihat di instastory saya Saya pernah Kedapatan Impact drill Dan Trimmer Dari Ryu Di video ini saya akan Sekalian saya akan unboxing Dan saya akan kasih tau Spek-spek dari Produk power tool ini Dan untuk Ryu jigsaw nya Saya sudah pernah review Link nya ada di atas ini Nah permasalahan ya Produk apa yang saya akan buat Dengan ketiga alat ini Saya bisa cari ide dulu Ops Sepertinya saya dapat ide Untuk membuat Benda Atau produk Yang berhubungan dengan Star Wars Langsung kita buat Oke Pertama yang saya siapkan adalah Ini ada Ada Triflec Triflec 18mm Saya mau membuat Tie Fighter Dari Star Wars Nah Tie Fighter itu Tie Fighter yang lama ya Yang segi 6 Nah ini hanya saya membuat Setengahnya saja Setengahnya Karena saya akan membuat Bagantung Berbentuk Tie Fighter Sekarang kita tarik Tarik garis setengahnya Garis setengahnya Lalu Segi 6 itu Kita punya sudut 90 derajat Ambil dari sini Tarik Tarik Oke Nah di sisi sebelah sini Saya hanya mengambil Saya mau berukuran 15 Panjang 15 cm Ini kan hanya setengahnya Berarti nanti Di sebelah sana Itu 30 cm Ini 15 cm Oke Kita cari 30 cm T T Sekarang Saya mau potong Menggunakan Jigsaw Riu Nah sudah pernah Saya review Nah kalian bisa lihat Garis titik sini Sama garis ini lurus Jadi Gampang sekali Untuk montongnya Nah sudah jadi 2 Dua piece Sudah jadi Potong Triplak Yang panjang Dengan panjang Kita buat 95 cm Oke Kali ini Saya mau Buka Trimmer Dari Riu Sorry agak berisik Karena di seberang rumah Lagi bangun rumah Saya buka Saya buka Trimmer Karena kan Saya mau rapihin Pinggir-pinggirannya Jadi saya pakai Trimmer ini Biasa Manual book Dapat karbon beras Dapat karbon beras Dapat karbon beras Menurut guide-nya Trimmer-nya Di sini Di box-nya Tertulis 440 Watt Cap Cap 6mm Speednya 30.000 RPM Beratnya Berat juga sih Lumayan 1,8 kg Ya 2 kg Lumayan Berasa Beratnya 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 Seperti biasa Dapat kucing-kucing Oke Langsung kita gunakan Buat Trimmer Hayu Hayu Nah ini Adalah jig Jik ini bisa digunakan Untuk membuat lingkaran Bila di buku manual Bisa Saya coba Karena saya juga Memerlukan lingkaran Untuk project ini Oke Kita coba ya Oke Sekarang Saatnya saya menggunakan Impact drill ini Saya untuk Ngebautin Semua Mana kita unboxing Apa saja yang didapat Biasa Manual book Dan Carbon brush Pegangan buat Drillnya Beratnya Beratnya Bornya 600W 220V 13mm 13mm Nah Disini ada hammernya Sudah biasa Dan Disininya juga ada Variable speednya Variable speednya Itu sebenarnya Cuman Pernah kanannya Aja Dalam atau tidak Kuncinya Ini apa ya Oh Ini kiri kanannya Ini kiri kanannya Dan Mengukur kedalaman Oke Sekarang Selanjutnya Saya akan Merakit Rah gantung ini Oke Let's go Nah Karena Saya hanya Menggunakan Tiga alat Drill Trimmer Dan Jigsaw Maka Ngamplasnya Hand pull Oke Sekarang Saya akan membuat lubang Ini Tiga Untuk Baut Untuk Skrup Untuk Raknya Oke Drill Sekarang kita dempur dulu Kita dempur dulu Kita nanti mau dikecat Oke guys, sekarang udah waktunya Mau pengecatan Kemungkinan warnanya silver dan hitam Kita cek Kalian bisa liat efek Saya nyemprot silvernya itu Nggak rata Sengaja Jadi seperti efek kapal Bola angkasa yang Memang sudah sering dipakai Jadi nggak terlalu rapi Sengaja memang ada garis-garisnya Makanya tadi saya pas Ngecat dasarnya itu Saya menggunakan kuas Sekarang kita bikin strip Disini Kita tutup pakai kertas Saya selalu tupakas Terima kasih telah menonton! 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 Untuk kamar anak-anak kalian Untuk pola Dan sedikit Tutorialnya bisa kalian kunjungi Ke website saya www.marquesdarmawan.com Disitu kalian bisa Download pola Dan sedikit Cara pembuatannya Oke guys Sekian daily workshop saya Membuat Peragantung ini Jangan lupa follow instagram saya Marquesdarmawan Karena Di instagram saya Akan saya update terus Di storynya ataupun di postingan saya Apa yang sedang saya buat dan apa yang sedang saya lakukan Jangan lupa like Comment, share dan subscribe Karena subscribe anda, share anda, komen anda Dan like anda Itu yang motivasi saya untuk Terus berkaya dan membuat video-video kreatif lain Sampai ketemu di video saya selanjutnya Bye bye Jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasih telah menonton!